Halo teman-teman, di video ini kita lanjutkan untuk tutorial kode ini terdapat. Nah, jadi sekarang kita belajar bagaimana cara mengupload gambar atau mengupload foto. Jadi tentu di sini teman-teman harus tambahkan, terutama di bagian database-nya dulu ya. Di bagian database, kita buat tabel mahasiswa, kita tambahkan satu buah field untuk menampung nama file fotonya. Oke, ini foto ya, foto aja, foto. Nah, ini part chart, ini 100 aja, oke, kita nilai, simpan. Oke, ini untuk foto ya, teman-teman. Nah, kemudian, nah, kita buat menambahkan file foto di sini ya. Oke, jadi di bagian inputan datanya, yaitu ditambah ya. Nah, kita buat, kita buat tambahkan lagi, ini kopas aja. ya, oke, nah, ini foto ya, upload foto, upload foto. Nah, ini foto itu inputan ya, teman-teman. Input. Oke, tipe-nya adalah file ya, tipe-nya adalah file. Oke, kemudian, kemudian, kelas, form, control. Oke, ini namenya, namenya, itu foto ya, namenya adalah foto. Oke, kita refresh. Oke, ini dia, ini preview foto ya, kita buat preview fotonya. Nah, untuk preview foto, kita buat aja di sini, image ya, teman-teman. Nah, nanti, untuk foto defaultnya, kita harapkan ke base URL, terus ke foto ya, foto. Nah, kita harus buat sebuah folder ya, di dalam public ini, yaitu folder untuk menampung fotonya. Klik kanan ya, folder, itu folder foto ya, teman-teman. Nah, untuk foto default ya, teman-teman bisa ambil. Di sini saya pakai ini ya, blank jpeg ini ya, untuk default. Kepas, kita taruh di dalam project kita, di public, di foto ya. Ini foto defaultnya ya, blank jpeg ya. Nah, foto, terus, titik, blank, titik, jpeg ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oh, bentar, ada sentral, lupanya. Di map, oh iya, ini ada titik. Oke, nah ini dia, preview fotonya. Oh iya, preview foto. Ini mungkin, taruh aja di sini, bisa enggak ya. Nah, ini preview fotonya. Ini fotonya gak perlu besar-besar ya, teman-teman. Atur aja width-nya, yaitu 100, terus px. Wid-nya 100 px. Oh, terlalu kecil, berarti 150. Oke, kemudian, akhirnya, teman-teman atur aja, misalnya, 120 px. Nah, ini 180. Wid-nya. High-nya, ini lebih panjang ya, teman-teman. 200 ya. Oke, 200. Nah, seperti ini ya, ini preview-nya nanti di sini. Oke, nanti saat file fotonya dipilih, ya. File fotonya dipilih. Foto. Foto di sini ya. Nah, ini harusnya kita izinkan hanya file yang performa gambar aja. Nah, jadi teman-teman tambahkan di bagian ini. Accepted ya. Teman-teman tambahkan Accepted-nya Itu apa? Nah, misalnya Feedback Ya, seluruh Feedback ya, seluruh gambar. Oke, kita coba. Ini ya, semua file Gambar ya, teman-teman. Semua file gambarnya. Jadi, kita bisa Pilih di sini Foto gambarnya nanti ya. Nanti kita bisa Sesuikan aja. Nah, ini semua Pokoknya bisa Semua file yang performa gambar. Oke. Nah, nanti Saat file ini dipilih, ya. Saat file ini dipilih Itu akan Nge-review File fotonya di sini, ya. Jadi, teman-teman Atur aja dulu, ya. Ini Javascript-nya Ini javascript-nya Kita pindahkan Biar bisa Ngebaca langsung, ya. Javascript-nya Dari template Tab View Taruh di atas, ya, teman-teman Untuk javascript-nya Vtemplate Nah, ini dia. Oke, nah ini JQuery ini Yang penting JQuery ini, ya. Kita perlu JQuery-nya aja Pindahkan paling atas Nah, taruh aja di sini Oke, jQuery-nya Taruh aja di situ Oke, nah Oke, kita Kita Apakan, ya. Kita coba Buat dulu script-nya Agar Bisa Ah, ya, di sini Script Oke, di sini kita Buat, ya. Buat function baru Baca gambar Baca Gambar, ya. Kita coba Baca gambar Namanya Oke, ini Input, ya. Input Input Oke, Di bagian ini Di bagian File Inputernya Ini Kita Buat Sebuah ID, ya. ID Itu Preview Gambar Preview Gambar Gambar Nah, berdasarkan File ini, ya. Gambar Yang di Preview-nya Nah, kemudian Di sini Buat juga ID Di bagian Image-nya ID Itu Gambar Load Aja Gambar Load Aja, ya. Oke, nah Nah, di sini Kita kondisikan dulu Give Input Input File 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 Input Titik File Dan Input Titik Files Itu 0, ya. File Raider Sama Dengan New File Reader Luka Kurung Tutup Kurung Jadi Komah Terus Raider Nah, download Ya, kita Tambah Download-nya Oke, ke Pansin Ya, kita Siap Event-nya E Aja Nah, kita Kurung Kurung Rawa Oke Oke Nah, jadi Ini Dollar Kita baca ID Gambarnya Gambar 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 Loan-nya Ya, teman-teman ATTR Ya, dari SRC Ya SRC Komah Target Titik Result Titik Komah Oke Nah, ini Nah, ini Bawa ini Dollar Kepul Pagar Review Review Gambar Video Gambar Kita Ganti Change Punxian Ya Punxian Kurung Kurung Titik Komah Titik Komah Disini Ya Baca Baca Gambar Ya Nah Titik Nah, harusnya Ini bisa ya Harusnya Ini bisa Kita coba Dulu Kita Refresh Nah, kita pilih Gambarnya Misalnya Gambar Orang Ini Agak Baca Ya Inspect Oke Harusnya Saya Enggak 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 Teman-teman Kita Lihat Dulu Kenapa Enggak Muncul Gitu Oh ya Mungkin Ini Perlu Kita Sobat Template Ini Seluruh Java Script Kita Pindahkan Aja Kita Pindahkan Aja Biar Jangan Masalah Nanti Kita Serasikan Aja Jadi Semuanya Pindah Ke Sini Teman-teman Kita Refresh Lagi Coba Oh Enggak Baca Juga Enggak Baca Juga Jadi Kita Coba Ini Harusnya Masuk Ke Sini Teman-teman Sini Backsource Oh Ini Sudah Kebaca Juga Script-nya Ya Juga Innya Guery Odel Ini Oke Oke, ini adanya bisa ya teman-teman Kita coba cross-check lagi Jadi, V tambah Function, baca gambar Blank Ini upload foto, file Preview gambar Preview Preview gambar Ya Preview gambar Change function, baca gambar This, oke ini sudah benar CTR SRC, Evalget, Result Oke Input files Input files Dan-dan Info files 0 Baca gambar, input ya Ini Preview gambar Kemudian ini gambar load Gambar load ya teman-teman Oh, ini kenapa? Enggak, enggak, enggak kebaca ya Inspeks Enggak kebaca ya teman-teman Oke, mungkin ada yang kurang ya Kita Cek dulu Untuk template-nya Admin LTE Oke, mungkin kita butuh ini ya Coba teman-teman ambil Build up Boost tab Eh, bukan Table Oke, bentar ya teman-teman Kita cek dulu Eh, mungkin teman-teman Tambahkan lagi Ini ya Ambil aja dari Advanced Element Nah, sebenarnya enggak perlu juga sih ya teman-teman Karena Nah, kita udah lengkap ya Ininya Oke, kenapa enggak muncul ya Harusnya dia nge-preview gambarnya ke sini Oke, ini enggak muncul Oke, ini enggak Ini dia nge-preview ke sini ya teman-teman Eh, kita coba dulu Punction Oh iya Sepertinya ada yang kurang ya teman-teman Bentar ya If If ini penutupnya adalah ini Oh iya Ada yang kurang ya teman-teman Script-nya Ini Kita tambahkan script dari Ini Reader Ya, ini ya Titik Eh, bukan Reader unload Reader unload ini Sudah benar ya Oke, reader unload Oh iya Ini salah ya teman-teman Ini harusnya di luar Bukan di dalam ini Nah, ini Ini di luar ya Nah, di sini ya Oke, ini sudah benar Jadi Kita Tambahkan di sini Nah, di bawah ini Reader Titik Read Data url Nah, ini data url-nya Nah, ambil input file dari sini Oke Oke, kita refresh Nah, ini baru Nah, ini bisa ya teman-teman Jadi kita Saat di klik Oke, muncul Gambarnya ke preview ya Ke preview Oke Nah, saat di preview Berarti kita akan Nyimpan gambarnya kan Nah, ini kita kasih Name-nya itu Foto ya Foto Nah, jadi kita perlu Buat juga di controller-nya Ini Nah Kita buat ya Di sini Nah, pasti aja Ini foto 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 Ini juga Foto ya Foto Maha siswa Atau mahasiswa Nah Untuk foto Teman-teman Teman-teman Ambil aja Di kode meter ini Ya Untuk Validasinya 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 Nah Ada yang namanya Upload Validasinya Teman-teman Validasinya Rule Nah, ini Validasinya Rule Ada macam-macam Upload Working with upload file Nah, ini dia Oke Nah, ini dia Rule-nya Uploaded Nah, uploaded Ya Rule-nya Uploaded Ini Bukan required Ya, uploaded Jadi, kalau di-upload Berarti Bisa nanti Uploaded Ya Nama file Yaitu Nama file-nya Adalah foto Ya File-nya Adalah foto Nah Kemudian Nah, kita Ato Ukurannya Ya Nah, ukurannya Ini ada ukurannya Ya Magzais Ya Magzais Berapa Ukurannya Oke Magzais F Nah, ini foto Misalnya Misalnya Hanya Hanya 124KB Saja Ini di dalam KB Nah Ditambahkan juga Disini Magzais Ya Zip Di Upload Ya Nah, ini Magzais Ya Oke Nanti Foto Foto Maksiswa Ukuran Nah, ini Ukuran Foto Maksiswa Maksimal 1024KB Ya Oke Kemudian Oke Nah, itu aja Nah, kalau udah Nanti kita coba Bisa Refresh Lakukan simpan Nah, ini Kok fakultas Namanya sih Nah, nanti teman-teman Tidak aja Disini ya Ini kenapa Fakultas Ini foto Ya Foto 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 Oke Ini kita refresh lagi Simpan Foto Nah, jika fotonya Lebih besar Ya Jadi, saya upload Foto yang Ukurannya HD Oke, kita perkecil aja Ukuran fotonya dulu Misalnya Ukuran fotonya Saya ganti aja Ukuran fotonya Disini Karena saya gak punya Foto yang lebih dari 1MB Oke Saya ganti aja Ukuran fotonya Ada 10 ya 10 ya 10KB Nah 10KB Maka nanti Kalau lebih dari 10KB Maka akan muncul Oke Oh iya Markzise 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 Oke Uploaded Markzise Foto 10 ya Atau 100 ya 100 ya Nah, itu Nanti kalau lebih dari 100 Oh fotonya gak muncul ya Teman Uploaded Oh Salah ini Ini uploaded ya Uploaded Uploaded ya teman-teman Bukan required Tapi uploaded Oke Nah Kalau fotonya gak di upload Artinya dia itu muncul ya teman-teman Berarti ini foto ya Foto Tambah Foto Ini juga foto ya Nah ini namenya foto Oke Refresh Artinya muncul ini ya Teman-teman Oh Oh Harusnya gak bisa ini Ya teman-teman Harusnya dia itu gak bisa Oke Oke Upload ya Markzise Set data Oke Eh Mahasiswa Uploaded Uploaded ya Rulesnya Uploaded Foto mahasiswa Maksimalnya berapa Terus Eh Apanya lagi ya Kita buat ya disini Ya Mimpinnya Mimpin ya Nah Mimpin ini Maksudnya adalah Kita bisa lihat disini Itu Formatnya Ya Formatnya Apa aja Oke Kopas Oke Pasti disini Nah Mimpin Ini foto JPEG JPEG IMAGIF PNJ IMAG Web Ya boleh Seperti ini Oke Nah Kemudian Nah ini Mimpin 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 Nah jadi Foto Format ya Format Foto Harus 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 JPG PNG JPEG GIF Kemudian Ada lagi Nama Web Web Oke Sudah Sudah Ini udah ya Tapi Sudah Di Upload Harusnya dia Nggak bisa Ini Asalnya Nggak bisa Ya Atau kita Salah ya Oh Iya Kita Salah ya Harusnya Ini Di Input Ya Makanya Salah Makanya Salah saya rupanya disini harusnya kita taruh di-insert ya teman-teman kalau di-insert berarti kita ini kita coba simpan ini foto mahasiswa wajib upload kalau fotonya lebih dari 100kb ukuran foto maksimal 10kb katanya nah jadi kita bisa tentukan ya ini kita taruh aja 124 Oke nah ini kan kita validasi nya udah apa ya udah kita buat jadi kalau memenuhi syaratnya kalau udah memenuhi syaratnya nah kita tinggal membuat uploadnya nah jadi disini kalau validasi nya ya jadi kita ambil sininya untuk foto ya jadi kita taruh dulu di dalam variabel variabel foto disini variabel foto sama dengan this request request nah ini kita ambil get file-nya get file Oke get file-nya adalah foto ya nah kemudian foto ini kita generate ya secara otomatis jadi kita ambil nama file-nya ya yang akan di-upload nanti ke field nama file-nya kita ambil nama file-nya kita buat secara random ya get random name oke jadi kita udah dapat nama file-nya dan fotonya oke kalau udah dapat kita tinggal masukkan aja ke variabel ini yaitu foto kemudian nama-nama file fotonya nah terus kita foto ini kita lakukan upload ya kita upload ke folder ini folder mana dia tadi ya teman-teman nah ini folder public di dalam folder foto jadi untuk upload itu cukup simpel sekali di kode ini terempat ini kita cukup ambil variabel foto tadi ya nah nah kita cukup move aja move kita pindahkan move nah itu kita pindahkan ke dalam folder foto nah dengan titik eh titik koma ya koma nama nama file nama eh variabel variabel nama file-nya oke nah ini udah berhasil udah berhasil ya kita upload kita coba cek ya kita coba isi namanya misalnya namanya ini oke kalau nama mahasiswanya mahasiswa E ya anggap aja mahasiswa E dulu namanya eh mahasiswa Z ya mahasiswa Z ini tanggal lahir tempat lahir jenis kelamin laki-laki aja kita buat program studinya yang mau pendidikan bg-sd nah fotonya misalnya foto orang ini ya nah ini fotonya kita plot simpan oke data berhasil disimpan kita cek database nya apakah benar-benar masuk fotonya langsung cek aja oke kalau sudah masuk dia kalau masuk dia seperti ini ya teman-teman masuk ya ini tadi nama yang kita generate ya nama file-nya nah kemudian kita cek juga di folder public foto nah masukkan nah ini dia foto tadi ya kita upload jadi udah berhasil ya teman-teman masuk nah sekarang kita coba menampilkan fotonya di sini di ini ya di dalam di tabel ini oke di view ini kita tampilkan fotonya di mahasiswa nah nah ini foto ya foto foto kemudian nah ini foto tapi kita taruh di dalam img ya img oke src gb-srl ya kita arahkan gb-srl ke dalam folder foto slash titik dollar value foto oke dengan width lebonnya adalah 150 eh salah 150px oke kita coba lihat hasilnya oke ini muncul ya fotonya teman-teman oke teman-teman tinggal di bekerja aja baiknya ini misalnya 180px ya oke ini kan kalau oke nah oke udah oke ya teman-teman jadi udah ada fotonya nah begitu pun untuk edit ya kalau kita edit nah jadi kita coba ambil aja dari tambah ya nah oke ini ini kopas aja semuanya edit ya oke kita kita edit oh edit nah review ke gambarnya kita ambil aja dari ini ya oh ini nah ini dia ini jadi kita munculkan gambarnya di sini ya saat di edit kita munculkan gambarnya di sini ya nah disini oke kita munculkan gambarnya nah ini kasih titik aja dollar mhs siapa ya ya mhs foto oke kita lihat hasilnya nah muncul ya kalau yang nggak ada fotonya kalau kita edit nah dia tetap nggak ada fotonya nah kemudian di sini kita buat ganti foto ya namanya ganti foto aja ganti foto oke jadi di sini nanti fotonya ini buat kalau kita edit data itu fotonya tuh kan selalu waktu user itu ngedit tanpa upload foto misalnya fotonya udah benar ya jadi untuk datanya ini kan mau nganti datanya jadi ini boleh di upload fotonya boleh tidak jadi kita harus sesuaikan lagi di bagian controller mahasiswa nah di bagian edit ya ini kok pas aja pas aja nah ini dia oke nah di fotonya boleh di upload boleh tidak ya kalau di upload maka maka nah gini aja ya kita kondisikan kita kondisikan nanti ini oke kita ambil lagi ini ya teman-teman nah ini foto oke taruh di sini terus foto move kita taruh boleh taruh aja di sini ya sama aja oke kemudian nama filenya foto foto nama file oke nah ini kalau fotonya diganti ya nah ini jadi gini ya teman-teman ini kan kita ganti foto ya ganti foto aja misalnya fotonya kita ambil dari ini aja oke simpan ukurannya maksimal 100 terus 100 ribu ya ini berapa ukurannya nah oke nah ini foto oh ya ini gambarnya nggak keluar ya karena kita nggak menambahkan ini kopas ini kita taruh di bawah ini oke press oke kita coba upload gambar ini ya nah ini oke simpan ukuran foto maksimal se oh iya jangan ini ya teman-teman jangan lupa form open multipart nya form open multipart ah iya ini form open multipart oke kita coba lagi ya simpan nah jadi kondisinya gini kalau fotonya nggak di upload maka akan error ya karena kita belum buat kondisi jika fotonya nggak di upload ya ini fotonya tetap ini nah kita simpan nah akan terjadi error ya original file not valid file jadi tidak ada file yang ditemukan katanya nah jadi kita kondisikan disini khusus untuk editnya saja ya teman-teman khusus untuk editnya saja jadi teman-teman harus mengkondisikan ya mengkondisikan untuk fotonya nah nah kita cukup kondisikan seperti ini jika jika fotonya nggak diganti ya fotonya nggak di upload jadi ya kita update cuman data ini aja ya data yang ini aja nah jadi kita harus buat di bagian ini kita kondisikan disini ya di bagian edit ini update data ya nah kita kondisikan disini ya ini fotonya ya fotonya if nah jika fotonya nggak ada if foto foto nah get error get error sama dengan 4 oke ini else else nah jika kita get error nya ya ini nah jadi foto yang kita upload lagi itu foto yang mula ya teman-teman jadi teman-teman ambil yang edit di bagian ini ya edit di bagian ini ya edit ambil ini FHS ya ambil ini FHS pasti disini pasti disini aja ya oke ini taruh di dalam sebuah variable variable sama ringan ini oke kita panggil datanya data mahasiswa fotonya ya foto nah dollar nama file itu kita ambil dari file originalnya ya file mahasiswa foto oke titik koma oke jika tidak ya jika tidak maka ini kita lakukan upload ya upload oke oke salah ini bukan ini teman-teman bukan ini jika tidak kita lakukan upload ya nah ini ini ada pengkondisiannya ini tetap nah jika fotonya nggak ada kita upload kita ambil foto data awalnya ya ini yang di upload cuma data yang sudah ada aja yang sudah ada file-nya misalnya yang disini ya ini kan kita nggak ganti tuh datanya ini kan nggak ganti dia akan memasukkan data ini aja ya input data ini aja dan tanpa melakukan aksi pemindahan foto oke ini udah bisa ya teman-teman ini udah bisa kita coba ya kita cuma ganti misalnya mahasiswa AA ya simpan oke nggak ada masalah lagi kalau fotonya nggak diganti ini juga nggak ada masalah kalau fotonya diganti kalau fotonya diganti dia itu akan berganti ya dia akan berganti oke udah udah ya teman-teman jadi seperti itu aja caranya ya teman-teman nah bagaimana kalau kita mendelay data ya mendelay kalau kita delete harusnya saat kita delete ini ini kan file fotonya masih ada ya jadi saat kita delete disini di saat kita delete datanya kan ke hapus harusnya foto ini juga ke hapus ya ini fotonya mana dia nah ini fotonya ya ini harusnya ke hapus jadi saat di delete oke nah datanya ke hapus tapi fotonya nggak ke hapus nah untuk menghapus foto juga ya ini harusnya ke hapus juga ya bisa hapus aja secara manual nah ini foto ya foto ini harusnya kita hapus ya nanti kita coba hapus ya jadi teman-teman tambahkan script ya untuk menghapus foto saat kalau datanya di delete ya nah ini di delete oke teman-teman harus tambahkan juga disini ya apa namanya hmm nih mahasiswa ini ambil lagi oke pasti disini jadi kita kondisikan if 6 dollar mhas itu foto fotonya jika fotonya tidak kosong ya maka lakukan unlink lakukan unlink 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 dari folder foto eh contoh foto ya kemudian nama filenya nah variable mhas foto nah seperti ini aja caranya cukup mudah dan simple titik koma oke nanti akan kehapus ya foto ini akan kehapus ya ini kan masih ada dia ya fotonya di ini 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 masih ada ya fotonya teman-teman nah ini ini kita hapus coba delete oke nah hapus kita lihat disini juga oke hapus ya gak ada lagi nah jadi gitu ya teman-teman caranya upload delete edit foto oke sampai jumpa di video berikutnya